Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pagi anak-anak Sebelum kita mulai perajaran pada pagi hari ini Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu Kita menemukan bismillahirrahmanirrahim Dan membuka akhirat Al-Fatiha Dan akan bikin penawalku sendiri Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Iyaka mi'amu Iyaka aswayi Tihdina syiratul mestaqib Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Ya anak-anak Setelah kita hibur Pada kesempatan yang kemarin Yaitu Idul Fitri Kembali lagi kita masuk dalam belajaran Setelah kemarin terpotong Pembahasannya kemarin Yaitu Sekarang kita akan belajar Di mata kuliah Sejarah budaya Islam Yang berjudul Peristiwa Peristiwa di akhir hayat Di akhir hayat Rasulullah SAW Jadi sebelum Rasulullah SAW Wafat Ada peristiwa-peristiwa penting Yang harus kita ketahui Dan harus kita pelajari Yang antaranya Nanti bakal bahas Nanti Tugas yang kemarin Nanti dikumpul Langsung dikumpul ya Habis itu Absen Terus Seperti biasa Nanti di akhir pertemuan Kita absen Dan pertama Kita Mari Kita belajar terlebih dahulu Dan disini Bapak akan Menjelaskannya Menceritakan Dan kalian Akan Diberikan tugas Untuk mencatat Mencatat Atau merangkung Apa yang telah Bapak jelaskan itu Ya Nah disiapkan Buku tulisnya Ya Pertama-tama Bapak akan menjelaskan Yaitu Materi kita pada pagi hari ini Tentang Peristiwa-peristiwa penting Peristiwa-peristiwa Sebelum Wafatnya Rasulullah SAW Ya baik Yang pertama yaitu Sesudah Menunaikan Ibadah Haji Ibadah Haji Yang terakhir yaitu Haji Wadah Rasulullah SAW Mengirimkan Kumpara Membalik-membaliknya Untuk Berpugas Ataupun Menciarkan Agama Islam Di kota-kota lain Seperti kota Romawi Dan Yang lainnya Dan Mengirim Pasutan Ke Yodania Untuk Pasutan Romawi Yang dipimpin oleh Seorang Panglima Perang Yang masih 18 tahun Yaitu Usama Usama bin Zaid Usama bin Zaid Usama bin Zaid Usama bin Zaid Ini adalah pemuda 10 tahun Yang dipercaya Allah Oleh Rasulullah SAW Untuk memimik perang Tetapi Dalam perjalanan Rasulullah SAW Rasulullah SAW Mengalami Sakit Mengalami Sakit Setelah itu Maka pasukan ini Ditarik kudur Batal Dalam Perjalanan Ke Romawi Atau Yodania Nah Jadi Ehm Pada saat Itu Turunlah Ayat terakhir Yaitu Al-Quran Salat Al-Mahinda Ayat ketiga Yang merupakan Kabar gembira Bagi umat muslim Karena merupakan Kesempurnaan Dari agama Islam Disitu Umat muslim Lagi kesenal Tetapi ada juga Universiti Karena Terakhir Dari perjalanan Rasulullah SAW Dalam berdarwah Jadi Pada awal bulan Sabah Rasulullah SAW Itu Pergi ke Ubud Lalu sholat Atas orang-orang Yang mati syair Jadi Rasulullah SAW ini Sempat Menyolati orang-orang Yang mati syair Berarti Ada Ketemuan Dan ada Perpisahan Tidak Tidak Kemungkinan Ini adalah Tanda-tanda Rasulullah SAW Akan menyusul Para Perang-perang Yang telah Menyewaskan Kau muslim Nah disini Pada tahun 29 Tahun Tahun 11 Hijriah Bertepatan Bertepatan dengan Hari Rasulullah SAW Berhijrah ke bakti Jadi Pada 11 Hijriah Rasulullah SAW itu Berhijrah ke bakti Untuk Merasakan Sekulan dari bakti Yang merasakan musim Ini Ini adalah Tanda Bahwa Rasulullah SAW itu Sedikit demi sedikit Mengalami Tubuhnya Mengalami Sakit Pusing Badannya Panas Demam Sepekan terakhir Sakitnya Rasulullah SAW Semakin lama Semakin bertambah Pula Jadi semakin lama Semakin bertambah Penyakitnya Dan Ia selalu Pertanya-tanya Dimana giliranku Dimana giliran Giliran ku besok Nah Setelah Beliau Berbicara begitu Mereka paham Orang-orang yang Mendengar itu Misinya Paham Bahasanya Rasulullah SAW ini Ingin pergi ke rumah Nya Aisyah Ya Karena Rasulullah SAW ini Meninggalnya di rumah Nya Aisyah Ya Di bangunan Nya Aisyah Setelah Beliau Berada di sana Pekan terakhir Dari kehidupan beliau Lima hari Sebelum wafat Jadi lima hari Sebelum wafat Itu Rasulullah SAW Pada hari Rabu Suhu badannya itu Bertangga seperti tinggi Semakin panas Semakin panas Sepertanya Dan Eee Disitu kan Menurut Luan ini Di Tidak Didekat Kejana itu Maka Disitu Rasulullah SAW Bermandi Ya Mandi ataupun Dimandikan oleh Para setapa Dan disitu Rasulullah SAW merasa Rasulullah SAW Kedinginan itu Sudah cukup Cukup Setelah Terasa agak ringan Setelah mandi itu Rasulullah SAW Mata ringan Anak-anak Setelah mandi ya Beliau Langsung berangkat Menuju masjid Untuk Maksud Salat Shukur Dan Berkata-kata Ataupun Bersabda Di atas Mimba Jadi sesungguhnya Yang Rasulullah SAW Sabda Sesungguhnya Engkau mempunyai Kandungan Tiga Ilham Lalu Rasulullah SAW Memberikan Tiga Ilham Jadi Rasulullah SAW Rasulullah SAW Sebelumnya Wapak Dia mengkisos Sendirinya Jadi apabila Beliau Tersakiti Ataupun Merasa terhutangi Mengadulah kepada Beliau Supaya Untuk Dikisos Ataupun Di hukum Dan Dilakukan Pembayaran Atas Apa yang Dia kerjakan Di dunia Apabila Dia akan menghutang Apabila Misalkan Bapak menghutang Kepada Danu Nanti Danu Bapak menjelaskan Misalkan Danu Bapak pernah menghutang Atau Kalau misalkan Bapak akan bayar Bapak akan bayar Bapak akan Manusia kan Tidak luput dari Rupa Nah setelah itu Empat hari sebelum bapak Tadi setelah lima hari Ini empat hari sebelum bapak Beliau menyampaikan wasiat yang pertama Yaitu wajib mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani di lingkungan Arab Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu harus wajib mengeluarkan dari Daretan wilayah-wilayah Arab gitu Usir saja Karena akan Berusak Setelah itu Orang-orang Mesri dari sejarah Kedua pasien tentang Pengiringan para putusan-putusan yang pernah beliau lakukan Sedangkan yang ketiga yaitu Raui ini Raui ini Lupa Tidak apa yang diwasiatkan yang ketiga kali itu Tapi secara jelas disini Yang pertama yaitu Bahwasannya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu wajib untuk di Diusir dari Daretan Orang-orang Mesri Yang kedua yaitu pengiriman-pengiriman putusan-putusan para Mubarak-Mubarak Islam untuk menisiarkan agama Islam di Ajar dunia Setelah itu Menjelang sholat Isyad Beliau Semakin bertanda parah Sampai-sampai beliau tidak sanggup latih pergi ke masjid Jadi setelah menjelang isyad Rasulullah SAW ini merasa sangat Memas Sampai beliau bangun Itu beliau merasa pusing dan sempat pingsan Dalam ingin melaksanakan sholat itu Berjamah Jadi sungguh Patut jadi sulit awadah bahasanya Dan melaksanakan sholat saja setelah sakit-sakit Ingin sholat berjamah Dan ketika bangkit beliau pingsan Disini Beliau Rasulullah SAW sampai pingsan Dan dituntun Belaksanakan sholat isyad Disitu terlihat Abu Bakar yang sedang mengimami Jadi selama Rasulullah SAW ini sakit Beliau telah memberikan mandat kepada Abu Bakar Untuk mengimami seluruh kaum muslimin Setelah Rasulullah SAW datang di masjid Dan melihat Abu Bakar sedang memimpin Dan Abu Bakar yang bersalahkan Rasulullah SAW untuk memimpin sholat Tetapi Rasulullah SAW berkat Silahkan Anda saja maaf Tetapi Rasulullah SAW berdiri tepat di samping Abu Bakar Untuk melaksanakan sholat Sehingga Abu Bakar saat takdir maka Abu Bakar takdir juga Ini ada secara singkat ya Dua hari sebelum buapak tepatnya hari Sabtu Rasulullah SAW badannya agak ringan Maka agak dipapas Nah setelah dua hari ini Rasulullah SAW barangnya ada berasa enakan dan melaksanakan sholat lagi gitu kan bersama bubakan Dan ini adalah sholat jugur yang dilaksanakan Dan sehari sebelum wafat Rasulullah SAW tidak mendapatkan waktu sholat berikutnya Jadi setelah sabut hari sebelum wafat Rasulullah SAW ini tidak mengaksanakan sholat berjamaah lagi Lalu beliau memanggil hasil menunut saya adalah cucu beliau Lalu membeli keduanya dari memberi nasihat-nasihat yang baik kepada keduanya Dan memberi nasihat yang baik-baik Beliau juga memanggil para istri-istrinya gitu Memanggil para istri-istrinya ya Setelah melihat selesai-selesai memanggil para istrinya untuk diberikan nasihat-nasihat yang baik Dan disini ada peristiwa-peristiwa yang penting Mengapa penting? Karena setelah sehari sebelum wafat Rasulullah SAW ini memandekakan seorang budak gitu Para budak belaki dan juga menyedarkahkan uang beliau yang tersisa sebanyak 7 dirham Jadi semua harta yang keluarkan gitu untuk disumbangkan ataupun disedarkahkan Nah disini dikala Rasulullah SAW akan mengembuskan nafas terakhirnya Alisa berada di Allah Adalah seorang istrinya menarik beliau ke pangkuannya Jadi disini adalah puncak-puncak Begitu Rasulullah SAW akan meninggal Rasulullah SAW berada di pangkuannya Istrinya yaitu Aisyah Dan Rasulullah SAW melihat seorang pemuda yaitu Abdul Rahman Yang memegang siwak disebut Jadi Rasulullah SAW ini sempat siwak ataupun bosudidia Dan itu dipegang oleh Abdul Rahman Seorang pemuda Lalu Rasulullah SAW langsung menyiwak giginya Terus disini ada begitu yang bisa dilakukan Aisyah Kepada Rasulullah SAW saat dia sedang berada di pangkuannya Setelah bersiwak beliau mengangkat tangan dan mengarahkan pandangan ke arah angin-angin rumah Dan kedua bibir lalu bergerak-gerak Lalu Aisyah mendengar sabda terakhir Rasulullah SAW Jadi sabda Rasulullah SAW Yaitu bersama orang-orang yang engkau beri nikmat Atas mereka dan para nabi Kalimat tersebut terulang tiga kali Jadi sebelum Rasulullah SAW itu meninggal Dia berdoa terlebih dahulu Rasulullah SAW itu untuk dipertemukan oleh Allah yang Maha Agung Sepanjang tiga kali Dan sebelum nabi meninggal Dia menyampaikan khasiat Yang misinya Ingatlah sholat Dan bertobatlah Nabi Muhammad SAW Wabat pada hari sini Tanggal 22 12 Masa Rabiul Awal Tahun 11 Jirian 8 atau 8 Juni 632 Masa ini Rasulullah SAW kembali ke akhirat Allah pada usia 63 tahun Dan selama 23 tahun Sejak diangkat menjadi Rasulullah SAW Beliau berjuang Tak mengenal lelah Di dalam menciarkan agama Islam yang hak Rasulullah SAW setelah wafat Meninggalkan umatnya Baik tidak ada harga benda yang diwariskan kepada anak istrinya Tetapi Nabi Muhammad SAW mewariskan Al-Quran dan As-Sunnah Jadi setiap perkataan Setiap sabda Itu adalah Sunnah Ataupun Yang wajib kita ketahui Dan Nabi Muhammad SAW Meninggalkan Sembilan istri Yang Disini ada Ada yang meninggal Yaitu Hadijah binti Khawalib Dan Zayang binti Huzaimah Dan sedangkan ini ada 9 istri yang selanjutnya Yaitu Bapak akan sebutkan Yaitu pertama Saudah Yang kedua yaitu Aisyah binti Abu Bakal Yang ketiga Juwairiyah Bin Haris Yang keempat Sofya binti Hai bin Bin Aktof Yang kelima yaitu Hindu Binti Suhaib Suhaib Yang keenam Romlah Binti Abu Sofya Yang ketujuh yaitu Hafzad binti Kumar bin Atop Yang keelapan Zainab bin Zahrisi Yang kesembilan yaitu Mayunah binti Haris Itu adalah 9 istri yang ditinggalkan oleh Rasulullah Setelah Bapak Jadi disini Bapak akan menyimpulkan anak-anak Tolong dipagami Dan dicatat ya Karena Bapak akan melihat catatan kalian setelah Bapak menjelaskan kalian akan diberi waktu untuk merampung Apa yang telah kalian dengarkan Nabi Muhammad S.A.W.T. Merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir Diukus kepada manusia Kepada Allah S.A.W.T. Untuk memberikan lindungan kepada jalan yang lurus Dengan memperjuangkan yang tinggi Beliau berhasil merubah kebiasaan dengan manusia yang terdahulu Yaitu yang luruh Ataupun yang kita teman dengan jahiliah Kepada jalan kebenaran untuk menyembah Allah S.A.W.T. Maka perlunya kita sebagai umat muslim Mempelajari tentang akhir khayar Rasulullah S.A.W.T. Dimulai dari Haji Wanda Kekawabatnya Rasulullah S.A.W.T. Supaya kita sebagai umat Islam Tahu Dan menjadikan beliau sebagai Sarita kadang Ataupun contoh di dalam kehidupan kita Sehari-hari Ya sehari-hari Bagi kita dalam kehidupan sehari-hari ini perlu Karena Kita harus memiliki contoh Ataupun sehari-hari yang baik Dalam kita mengerjakan aktivitas Di luar maupun di dalam rumah Baik dalam lingkungan keluarga Agama, masyarakat, dan bernegara Jadi itu dia pengaparan cerita Dari Bapak Tentang peristiwa-peristiwa Di akhir khayar Rasulullah S.A.W.T. Itu secara singkat Apabila Anak-anak semuanya yang bertanya Silahkan Cukup ya Cukup jelas Mudah-mudahan bisa Menghentikan, dipahami Nanti Jangan lupa Tugasnya dikumpulkan Nanti Bapak akan berpisah Satu persatu Karena Kita masih Lama Sini ya Dan nanti Bapak Tinggal sebentar Supaya kalian Saling Diskusi Dengan teman-temannya Karena ini perlu Kita disini dalam Pembelajaran Kita harus Saling berdiskusi Dalam menentukan Pokok Pemikiran Yang ada gitu Tapi kalau lagi Plahan Jangan berdiskusi Sendiri-sendiri Karena Belajar Di rumah Oke Apabila ada Tidak ada pertanyaan Dan cukup jelas Jangan lupa Bebasnya Bapak tekanan Sekali-kali Dan akses Sepertinya Masuk semua ya Ya Baik Kalian-kalian Bapak akhiri Terima kasih Apabila Tanya-tanya setelah Bapak Mereka maaf Waalaikumsalam Bapak akhiri Wabila itu Ketika lidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak akhiri Bapak akhiri Bapak akhiri